Kalau hadirin punya satu T, tapi nggak bisa mengalokasikan dengan bebas, pengen beli ini nggak boleh, pengen belanjakan ke sini dilarang, pengen beli mobil, beli rumah, dilarang, jadi nggak punya kebebasan untuk membelanjakan satu T tersebut, kira-kira punya satu T nikmat apa nggak? Nggak nikmat ya? Pernah punya satu T? Ngapain punya satu T, nggak bisa ngapa-ngapain? Mendingan cuma punya 999 miliar, tapi kita bebas mengalokasikan harta kita, setuju nggak sih? Alhamdulillah, kita menunjukkan nikmat kebebasan itu mahal, nikmat kebebasan itu mewah, luar biasa. Dan pertanyaan sederhananya, kita hidup puluhan tahun, berapa kali kita bersyukur terhadap nikmat kebebasan dan nikmat kemerdekaan? Dan berapa kali kita mendoakan pahlawan-pahlawan kita dulu yang memperjuangkan kemerdekaan dengan iman mereka, akidah mereka, dengan darah dan keringat mereka? Padahal Nabi SAW bersabda, Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sekali lagi, doakan orang-orang yang berjasa di balik kemerdekaan negara kita ini, ini adalah momentum untuk kembali mengingat nikmat tersebut. Bagaimana kita punya PR besar dalam nikmat yang bernama kemerdekaan dan kebebasan. Dan ini nikmat dari Allah, dan oleh memberikan kepada kita.